Intro Bismillahirrahmanirrahim Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan ke tahap 3 pemancara, yaitu pembuatan laporan pemancara Kita rangkum jawaban dari narasi berkemarin, yaitu yang pertama Pertanyaan pertama adalah, dari mana bahan baku kopi tersebut? Jawaban dari narasi beradalah, dari kopi robusta murni tanpa bahan jamburan Pertanyaan kedua, tentang dari mana bahan baku tersebut diperoleh? Jawaban dari narasi beradalah, dari petani ditemangku Pertanyaan ketiga, tentang proses pembuatannya Jadi, bagaimana proses pembuatan dari kopi? Jawaban dari narasi beradalah, mulai dari pengungsian biji kopi Yang kemudian dijemur di bawah sinar matahari Lalu proses frosting atau pemanggangan Dan kemudian proses penumpukan biji kopi menjadi bumbu kopi Sehingga mudah dikonsumsi Selanjutnya adalah proses pengemasan dan pemasaran Dan lagi proses dari pembuatan kopi Kemudian pertanyaan keempat kemarin tentang pemasarannya Ini, kemana saja pemasaran dari kopi tersebut? Jawaban dari narasi berkemarin adalah ke warung-warung dan teman-temannya Baiklah anak-anak, mari kita gunakan Rangkuman tadi untuk membuat laporan tentang pemasaran Nah, untuk laporan dari pemasaran itu bisa kalian lihat pada tayangan berikut Baiklah, anak-anak sekarang mari kita gunakan informasi dari wawancara itu Untuk mempelajari lebih lanjut tentang sumber daya alam dan sumber energi Kopi berasal dari tanaman kopi Tanaman kopi ini bisa berkembang biaya bertambah banyak Ditanam kembali dan menghasilkan panen bergulang-gulang Oleh karena itu, tanaman kopi ini disebut sebagai makhluk hidup Karena termas makhluk hidup, maka kopi atau biji kopi ini bisa disebut sebagai sumber daya alam hayati Hayati artinya makhluk hidup atau sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup Sumber daya alam hayati ini bisa diperbanyak Karena memiliki ciri-ciri hidup atau ciri-ciri makhluk hidup Yaitu berkembang dan bisa diperbanyak Sedangkan lawan dari sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam non-hayati Contoh dari sumber daya alam non-hayati ini adalah Matahari, tanah, air, dan udara Nah, kembali ke sumber daya alam hayati tadi ya Sumber daya alam hayati bisa diperbanyak Berkembang biaya ditanam ulam Karena itu, sumber daya alam hayati ini termasuk juga sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui Sumber daya alam yang dapat diperbaharui maksudnya Bahwa sumber daya alam tersebut dapat di daul pulang, diproses oleh alam dengan cepat Tadi contohnya, tanaman, tubuhan, ewan, dan makhluk hidup Lain yang dibunuhkan untuk kita pakai Dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini Proses pembentukannya cepat Oleh karena itu disebut dapat diperbaharui Sebaliknya, ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui Mengapa disebut tidak dapat diperbaharui? Karena proses pembentukannya oleh alam itu membutuhkan waktu yang sangat lama Contohnya adalah minyak bumi Minyak bumi itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui Karena apa? Minyak bumi ini terbuat dari fosil hewan burga yang tertimbun di tanah Tertekan oleh tanah sehingga berubah menjadi minyak bumi Dengan membutuhkan waktu sampai berjuta-juta tahun lamanya Oleh karena itu, karena waktu pembentukannya sangat lama Maka, jika kita menggunakannya secara terus-menerus Tanpa pijak dalam penggunaannya Lama-lama ini bisa habis Kalau habis berarti kita harus menunggu sangat lama sekali Mungkin kita sudah tidak ada lagi Oleh karena itu, dalam penggunaannya Maka kita harus berhemah Nah, contoh lain dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu adalah Batu bara Batu bara merupakan sumber daya alam yang berasal dari tanaman kurba Yang kali dulu, dengan dinosaurus itu, itu kan juga ada tanaman Juga tertimbun oleh tanah, tertekan oleh tanah Dalam waktu berjuta-juta tahun lamanya Sehingga berubah menjadi batu bara Nah, batu bara itu baru bisa kita gunakan sekarang Tapi, tanaman itu hidupnya sudah lama Jauh sebelum kita berjuta-juta tahun sebelumnya Nah, karena proses pembentukannya yang lama itu Maka, batu bara ini termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui Oleh karena itu, dalam penggunaannya Kita wajib berhemah Supaya apa? Supaya bisa kita gunakan lebih lama Sambil menempuh alam berproses kembali Supaya bisa memiliki waktu untuk berproses Menghasilkan sumber daya alam yang kita gunakan Itu anak-anak mengenai sumber daya alam Mari kita lanjutkan kembali ke hasil wawancara kemarin Informasi dari wawancara kemarin ternyata Dalam proses pembuatan kopi itu Juga ada proses penjemuran Penjemuran ini membutuhkan sinar matahari Sebagai sumber panas Sumber energi panasnya Supaya apa? Supaya kopi semakin kering dan mudah di bumbu Mudah dipanggang Nah, dalam proses penjemuran ini Produsen kopi membutuhkan sumber energi berupa matahari Matahari menghasilkan energi panas Yang mengeringkan kopi Nah, jadi selain sumber daya alam Kita sebagai manusia juga membutuhkan sumber energi Namun ada fakta unik tentang energi ini Yakni, fakta uniknya dari energi ini adalah Energi itu tidak bisa diciptakan Sekaligus tidak bisa dimusulakan Karena energi itu hanya selalu berbentuk Ya, contohnya apa? Contohnya dalam proses roasting kemarin Dengan alat seperti ini Alat roasting itu membutuhkan sumber energi listrik Atau energi listrik Oleh alat tersebut Energi listrik ini kemudian diubah menjadi energi panas Untuk memanaskan biji kopi Sehingga biji kopi menjadi kopi matang Nah, kopi matang ini setelah menyerap energi panas Dia akan mengubahnya menjadi energi kimia Nah, energi kimia itu dalam bentuk mudah ditumbuh Kemudian bisa ditaruhkan ke dalam air Nah, ini termasuk energi kimia Seperti itu terus menerus Sehingga energi itu selalu berubah bentuk Nah, kalian ingin tahu Contoh-contoh lain dari perubahan bentuk energi Tentang contoh-contoh lain dari sumber daya Silahkan nanti kalian cari tahu Dan cari informasinya lebih jauh lagi Dengan cara membaca Mencari tahu lewat buku berikut ini Ya, buku kayaknya petriku Terbitan dari Erlangga buku 4 ini Di dalamnya kalian bisa mencari Lebih jauh tentang sumber daya alam dan sumber energi Selain itu Kalian nanti juga akan bisa mencari Atau mengetahui peta persebaran Hasil buku ideologi Indonesia Contohnya ini Di dalam buku ini nanti kalian bisa tahu Ternyata kopi itu Banyak terdapat di mana saja Di sini terlihat bahwa kopi itu Banyak terdapat di Sumatera Jawa dan Sulawesi Masih banyak hasil bumi lain Yang bisa kalian lihat Atau suara di sini Silahkan nanti cari informasinya lebih jauh Di buku ini Baiklah anak-anak Sekian dari buku dulu Buku harap kalian semakin paham Tentang penjelasannya Ada sedikit kuis dari buku di kalian Kuis yang pertama Jadi kopi termasuk sumber daya alam apa Jelaskan jawabannya Pertanyaan kedua atau kuis kedua Dalam proses penjemuran kopi Membutuhkan sumber energi apa Atau energi apa dan sumber energinya dari mana Jelaskan jawabannya Sekian dari buku guru Mohon maaf Bila ada salah Silahkan kalian eksplor kembali Mencari tahu informasi lebih banyak Dengan membaca buku Dan sampai jumpa di episode lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya